Ada pemandangan tidak biasa di balai kota DKI Jakarta pada selasa 25 April 2017, ribuan karangan bunga berjejer memenuhi halaman dan sudut-sudut balai kota, meskipun saat itu sedang tidak ada acara besar. Ada pemandangan berbeda di balai kota DKI Jakarta pada selasa 25 April 2017. Sejak pagi, masyarakat sudah mengantre ingin bertemu Gubernur Basuki Cahaya Purnama. Setelah itu, sejumlah karangan bunga terus berdatangan. Mungkin ini kali pertama seorang Gubernur DKI Jakarta mendapat begitu banyak apresiasi dari warganya. Terharu, itu yang bakal dirasakan ketika melihat menggeludaknya warga disertai karangan bunga. Warga sengaja hadir untuk menyambut Basuki Cahaya Purnama yang hendak masuk kantor. Mereka berkumpul menyatakan sikap apresiasi atas kinerja Ahok Jarot memimpin Jakarta. Sini saja melihat begini banyaknya antusias. Kayaknya baru satu di dunia seorang Ahok bisa menciptakan lingkungan seperti ini. Saking ingin bertemu, berfoto dengan Pak Ahok, semoga cucu saya kejujurannya, keberhasilannya, kehebatannya, kepintarannya, nurun Pak Ahok. Saat Basuki tiba, beberapa warga histeris. Tak sedikit yang berebut salaman dan berfoto. Mereka masih belum siap kehilangan seorang Basuki Cahaya Purnama, meskipun ia kalah dalam Pilkada DKI Jakarta. Paya respek lah, saya datang ke sini melihat perkembangan Jakarta dan juga Pilkada kemarin yang sudah aman ya. Di beliau sudah, apa nanya, legowo. Sementara itu, ribuan karangan bunga hadir di halaman dan sudut gedung, padahal di Balai Kota sedang tidak ada acara menjadi pemandangan yang tidak biasa. Banyak mempertanyakan asal karangan bunga itu. Ternyata, karangan bunga diberikan warga sebagai simbol terima kasih atas kinerja Basuki Cahaya Purnama dan Jarod Saiful Hidayat. Hingga Jumat siang 28 April 2017, karangan bunga yang dikirim ke Balai Kota jumlahnya telah mencapai 2.700 buah. Saking banyaknya, karangan bunga memenuhi halaman luar Balai Kota hingga pagar monas. Isi karangan bunga cukup beragam. Ada yang menyampaikan ucapan terima kasih? Ada pula yang berisi harapan agar Ahok Jarod tetap melayani warga meski tak lagi memimpin Jakarta. Selain itu, tak sedikit karangan bunga yang berisi ucapan bernada unik dan lucu. Baru di Jakarta, mungkin di Indonesia. Sebelumnya memang kita tidak menemukan ada pejabat publik yang misalnya kalah dalam proses pemilihan demokratis, baik itu levelnya di tingkat presiden maupun kepala daerah di bawahnya, misalnya gubernur atau wali kota, kebupati, memang belum pernah ada cara ekspresi masyarakat yang sedemikian demonstratif seperti itu. Basuki Cahaya Purnama tak pernah menyangka akan mendapat karangan bunga sebanyak itu. Sebelumnya, pemerintah provinsi DKI memperkirakan jumlahnya tak lebih dari 1.200 buah. Kendatik demikian, pemprov juga tidak bisa menghalangi masyarakat yang ingin mengirim bunga. Setelah bekerja lebih dari dua tahun, masyarakat Jakarta memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja pemerintahan Basuki Cahaya Purnama dan Jarod Saifur Hidayat. Penghargaan diberikan setelah masyarakat melihat kerja nyata mereka. Kinerja, leadershipnya, dan bukti nyatanya sudah betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Sehingga kalau kita merujuk pada hasil survei dan exit poll kemarin, di tengah-tengah 19, kita masih melihat masih di kisaran 70 persen warga Jakarta puas. Kinerja pejabat publik di Indonesia ini termasuk ekselen. Karena jarang pejabat publik. Sepanjang 2014 hingga 2016, berbagai kebijakan telah dikeluarkan. Meski sempat menimbulkan perdebatan, kenyataannya masyarakat merasa puas dengan gebrakan yang dibuat setelah melihat dan mengalami sendiri perubahan ibu kota. Begini, kalau saya melihat ini fenomena yang wajar kita temui dalam kepemimpinan perubahan. Seorang pemimpin perubahan, dia akan menghadapi banyak ujian karena menghadapi resistensi dan juga banyak orang yang tidak senang karena harus berubah. Kerja keras pemerintahan Basuki Jaro telah membuahkan hasil. Sejumlah bidang seperti pendidikan, kesehatan, permukiman, infrastruktur, dan transportasi dinilai baik oleh masyarakat. Di bidang pendidikan, pemerintahan Basuki Jaro melanjutkan program Kartu Jakarta Pintar yang sebelumnya dirintis Joko Widodo. Melalui KJP, siswa miskin mendapatkan kesempatan menamatkan pendidikan minimal sampai jenjang SMA. Pada bidang kesehatan, program Kartu Jakarta Sehat juga tetap dilanjutkan. Program KJS ditujukan bagi warga berkata PDKI yang belum memiliki jaminan kesehatan di luar asuransi kesehatan BPJS. Penyediaan permukiman juga dinilai baik. Pengbangunan Rusunawa hingga 15.000 hingga 20.000 unit telah membantu penyediaan permukiman bagi masyarakat di bantaran sungai. Meskipun penertiban permukiman bantaran sungai menuai kontroversi, nyatanya program itu mendapat apresiasi positif. Pemenahan bantaran sungai telah berkontribusi pada upaya pengendalian banjir. Bidang transportasi juga mendapat penilaian baik. Kebijakan menambah armada bus dan memperluas rute Transjakarta merupakan kebutuhan real masyarakat ibu kota. Di sisi lain, persoalan lingkungan, khususnya pengendalian banjir, juga mendapat apresiasi warga. Upaya membersihan saluran air oleh petugas penanganan prasarana dan sarana umum cukup efektif menjaga kebersihan lingkungan dan perbaikan drainase. Pengelolaan sampah dan limbah juga mendapat dukungan warga, utamanya ketika Pemprov DKI Jakarta mengambil alih pengelolaan TPS Bantar Gebang pada pertengahan tahun lalu. Saat itu kinerja pihak pengelola dianggap tidak memuaskan. Kepercayaan masyarakat pada pemerintah juga diperkuat dengan kehadiran sistem Jakarta Smart Siri setahun belakangan. Dalam sistem tersebut terdapat dua aplikasi yakni Clue dan Crop yang memudahkan komunikasi antara masyarakat dan aparat pemerintahan. Pemenahan Jakarta telah berdampak pada tumbuhnya respek terhadap Gubernur Basuki Cahayapurnama, meski di awal-awal banyak yang tidak suka dengan gaya bicaranya yang belak-belakan dan keras. Di belakangan karakternya yang negatif itu tertutup oleh keberanian, ketegasan, dan gaya kepemimpinannya yang menjadi contoh, termasuk membuat para bawahannya bekerja demi kemajuan Jakarta. Seringkali membuat pemimpin transformatif itu dilema, dalam situasi dilematis memang benar. Dan seringkali memang punishment-nya terlalu berlebihan ketimbang misalnya kinerja perubahannya. Tetapi itu yang dilakukan oleh semua pemimpin reformer di mana-mana. Bukti kinerja Basuki Jarot memimpin Ibu Kota dapat disaksikan pada peringatan Hari Otonomi Daerah dan acara Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional 2017. DKI Jakarta menjadi provinsi terbaik pada kategori provinsi dengan inovasi terbaik dalam perencanaan. DKI Jakarta juga menempati urutan kedua pada kategori provinsi dengan perencanaan terbaik tahun 2017. Selain itu, DKI Jakarta meraih penghargaan provinsi berkinerja terbaik nomor 4 di acara peringatan Hari Otonomi Daerah di Sidoarjo, Jawa Timur. Apa yang dilakukan Basuki Jarot juga memunculkan standar baru yang kemudian menjadi acuan terhadap standar pelayanan publik di Indonesia. Saya kira soal budaya kerja sektor publik, itu berubah memang dengan AHOK. Dan itu saya kira menaikkan standar pelayanan publik yang pernah ada di Indonesia. Dan saya tidak heran jika seandainya suatu saat, atau bahkan saat ini sudah mulai, Jakarta akan menjadi ukuran baru bagi standar pelayanan publik untuk daerah-daerah yang lain. Daerah-daerah lain. Kehadiran warga di balik kota untuk menunjukkan ekspresi rasa percaya sekaligus membangun sikap emosional dan loyal terhadap pemerintah provinsi DKI. Masyarakat yakin, apa yang telah dikerjakan Basuki Jarot tidak sia-sia. Semoga saja tradisi yang baik ini akan terus berlanjut di 5 tahun mendatang ketika warga masih bersedia hadir di balik kota menyatakan apresiasinya terhadap kinerja gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Tim Liputan, Berita 1